Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Halo apa kabarnya? Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat wawafiat ya Senang sekali saya Zulfatri dapat memani pemirsa selama 30 menit ke depan Yang akan mengejikan kisah dan kehidupan realitas selebriti tanah air Secara positif, santun dan penuh inspirasi Semua dikemas dalam cerita selebriti Cerita terupdate dari para selebriti sudah pasti menarik untuk disimak Seperti cerita pertama yang datang dari selebriti berikut ini Penyanyi senior Asanti berbagi cerita tentang mendidikan sebuah yayasan amal Dijumpai dalam sebuah kesempatan di Jakarta Ibu dari 4 orang anak itu menjelaskan alasan dirinya membangun sebuah yayasan Yang berfokus pada dunia pendidikan dan dunia anak-anak Istri anak Hermansyah itu mengatakan ingin dapat membantu orang lain dengan cakupan yang luas Ia pun melibatkan keempat anaknya untuk dapat membantu sesama Sehingga dapat meringankan beban orang lain sekaligus menambah pahala Masya Allah ya pemirsa Buat teman-teman media yang tahu gimana dulu yayasan aku di Hermansyah ini berdiri sendiri Kan kita mulai dari bangun rumah orang Atau misalnya kasih bantuan-bantuan itu kan semua dari pribadi ya gitu Aku merasa kayak bantu hilang, bantu hilang gitu Aku tuh merasa kok kayaknya aku butuh yang lebih besar daripada itu gitu Dan akhirnya ketika dengan program-program di Hermansyah kemarin aku berpikir gimana ya bisa ngasih bantuan ke orang lain Atau misalnya lewat, apa lagi aku tuansan banget sama masalah pendidikan dan anak ya gitu Dan aku tidak ada maksudnya niat-niat aku tuh karena mau begini, mau begini Makanya aku sosial karena aku udah sampai 12 tahun ya aku melakukan hal ini Akhirnya begitu ditawarin sama kita ngobrol sama Ci Ayrin Jadi dulu kita buat suatu yayasan yang lebih besar, yang sekutunya bantuannya bisa juga lebih besar Dengan Alhamdulillah sekarang udah ada 500 anak under kita Yang bener-bener kita support kehidupannya gitu Dan kita happy banget dengan apa yang udah kita lakukan padahal kita baru Nah hari ini tuh sebenernya bukan press plan tertanggup Passion of Love nya Karena Passion of Love itu udah 3 bulan Dan kita hari ini Alhamdulillah diberima oleh organisasi yang lebih besar lagi yaitu Lions Club Untuk dijadikan salah satu member dari mereka Karena ini kan organisasi yang mempunyai ya gitu Jadi kalau mau kita meminta bantuan yang lebih besar lagi Mudah-mudahan kita juga akan begini support gitu Dan Alhamdulillah visi aku dengan adanya Dr. Redia, Ci Ayrin, Baseri, Adalat dan lain-lain semua yang ibu-ibu yang disitu Niatnya tuh sama gitu Bahwa kita udah membuat segini Apalagi sih yang mau kita pikirin di dunia ini gitu Dan yang kedua kita mengajarkan anak-anak kita bahwa Hidup kalian itu udah enak gitu Kalian bukan hanya untuk diri sendiri Tapi kalian hidup untuk bisa membantu orang lain gitu Karena dia agak mampu diajarkan bahwa Apa yang kita dapat aja kita harus membagi beberapa persen untuk orang lain gitu Jadi kita hidup sebenarnya kan untuk membantu orang yang membutuhkan gitu Makanya itulah dibutuhkannya orang-orang yang mampu untuk membantu yang gak mampu gitu Aku sayang banget apalagi aku punya anak-anak, punya cucu Jadi kita jangan mikirin diri kita sendiri Kita bisa mikirin orang lain juga Dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini Mudah-mudahan bisa membawa apa ya Dan bukan cuma aku Pasti banyak orang di Indonesia ini yang mau melakukan hal ini Cuma mungkin gak ngomong-ngomong Kalau kita benar ngomong-ngomong Kita boleh kayasan Supaya lebih besar lagi Dan sebuahnya tuh bisa lebih besar Halo Banyak banget teman-teman yang berpikir kayak Ini kegiatan ini Kak Kegiatan misalnya aku mau ini, mau itu Gak ada, gak ada Aku udah 12 tahun ngakukan ini Dan Alhamdulillah memang ini kegiatan personal ya Dan sekarang Ya ya Sar gitu gak ada Karena mau begini, mau begitu, gak apa Jadi bener-bener Gak ada Ya niatnya niat pengen membantu orang lain aja gitu Karena dari kecil Aku kan dilahirkan dari keluarga yang Papaku itu Unicef Unicef itu kan Dari mulai Anak terlantang Anak negara-negara Diskin Jadi aku hidup Dari lain Sampai aku SD itu Melihat orang Melihat negara-negara yang kelaparan Kita pindah dari Trilafat, Nigeria Aku hampir lah ya di Pakistan Cuma 8 bulan lagi tembak-tembakan Di keluarga Apa namanya Keluarga Mendu Semua dipukulangin ke Indonesia kan Mamaku waktu itu udah masuk ke kolam berenang 8 bulan Kepala menang yang gak ada air Karena aku mau menyelamatkan diri Waktu itu lagi perang Jadi papaku yang memang Dari dulu Karena S3 nya dokter Memang diperbantukan di Unicef Untuk negara-negara yang membutuhkan Jadi kayak Ada Ada sesuatu di diriku yang Kayak Aku harus dilahirkan ini Gitu Memang kayak ada Kayak kepengen aja gitu Dan Aku melihat bahwa Saat kita berhasil Memang berhasil waktu untuk orang lain Bahagianya luar biasa Aku sebenernya gak terlalu ingat Waktu kecilnya gimana Cuma kan Karena papaku Aku Waktu Bahagianya aku tuh Waktu hidup di New York Doang Di New York doang Karena Di headquarters-nya Unicef Di Amerika Tapi selebihnya Kita di Pakistan Dinaik di Kiraian Di Bilang Itu bener-bener orang yang Gak pake Cuma pake Apa tuh Kayak lo disini Rp.T.K Kalau ini pake cana dalem Anak-anaknya Bener-bener hidupnya Bener-bener kurus Kelaperan Dan papaku disitu Aku gimana Lihat bagaimana papaku bertugas Lihat bagaimana mamaku tuh Membantu orang-orang Ibu-ibu disana Ayo Bekerja Gitu Ayo gimana Begitu-begitu Aku tuh jadi kayak Terbawa Jadi Ingat Masih ada Cuma gak terlalu banyak Karena masih kecil juga Jadi Mudah-mudahan Buat orang-orang aku Dapat pahala Aku anaknya Aku Aku tidak bisa Membahagiakan mereka Dengan cara lain Tapi dengan cara ini Mereka bahagia Hele Kau Kau Mereka Terima kasih.